Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb bertemu lagi dengan saya kali ini kita akan belajar tentang biologi khususnya pada kelas 2 SMA yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan nah pasti kalian pernah berpikir bagaimana sih bentuk atau bagian dalam dari tumbuhan itu sendiri nah oleh karena itu akan kita bahas dan kita belajari pada video kali ini nah ini adalah beberapa materi yang akan kita bahas pada video kali ini nah sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu jaringan nah jaringan itu adalah kumpulan dari sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama memiliki struktur dan fungsi yang sama nah jaringan tumbuhan ini terbagi menjadi dua ada jaringan meristem dan ada jaringan permanen atau jaringan dewasa jaringan meristem ini terbagi berdasarkan asal terbentuknya yaitu meristem primer dan meristem sekunder kemudian untuk jaringan meristem yang berdasarkan posisi pada tubuh tumbuhan itu terbagi menjadi tiga ada meristem apikal, meristem lateral dan meristem interkalar kemudian untuk jaringan permanen ada empat yang pertama ada jaringan pelindung atau epidermis kemudian ada jaringan dasar atau parenkim ada jaringan penguat dan ada jaringan pengangkut oke kita harus tahu dulu perbedaan ciri-ciri dari jaringan meristem dan jaringan primer nah yang pertama adalah jaringan meristem jaringan meristem ini tersusun dari sel-sel yang masih muda dan aktif mengalami pembelahan sedangkan untuk jaringan permanen itu terdiri dari sel-sel yang sudah dewasa dan tidak aktif lagi mengalami pembelahan untuk jaringan meristem ini tidak ada ruang antar-sel sedangkan untuk jaringan permanen ini terdapat ruang antar-sel karena susunan jaringan permanen ini lebih longgar daripada jaringan meristem kemudian dinding sel pada jaringan meristem ini lebih tipis sedangkan dinding sel pada jaringan permanen ini lebih tebal kemudian pada jaringan meristem itu terdapat banyak protoplasma vakuolanya kecil atau hampir tidak ada dan nukleusnya berukuran besar sedangkan untuk jaringan permanen terdapat sedikit protoplasma kemudian vakuolanya besar dan selnya ini terkadang juga sudah mati nah selanjutnya kita bahas tentang jaringan meristem yang berdasarkan asal terbentuknya ada meristem primer dan meristem sekunder nah meristem primer ini ditemukan pada tumbuhan yang sel-selnya masih aktif mengalami pembelahan nah meristem primer ini terletak pada ujung batang dan ujung akar aktivitas dari meristem primer ini menyebabkan pertumbuhan primer yaitu pertumbuhan vertikal dari batang dan akar jadi pertumbuhan ke atas nah ini disebabkan oleh aktivitas meristem primer nah meristem primer ini terbentuk dari sel-sel inisial atau pro meristem pro meristem ini adalah jaringan meristem yang sudah ada pada fase embryo kemudian yaitu meristem sekunder nah meristem sekunder ini terletak pada bagian dalam batang dan akar tumbuhan gitu ya contohnya dari meristem sekunder ini adalah kambium nah aktivitas dari meristem sekunder ini akan menyebabkan pertumbuhan sekunder pertumbuhan sekunder ini adalah pertumbuhan membesarnya atau melebarnya ukuran atau diameter dari batang nah ini merupakan aktivitas dari kambium gitu ya nah asal terbentuknya berasal dari sel-sel dewasa yang berubah fungsi menjadi sel-sel meristematik oke selanjutnya nah kalian pernah tahu kan potongan dari kayu gitu ya kalian pernah melihat bentuk atau ukiran gitu ya maksudnya bentuk dari potongan kayu itu nah aktivitas kambium ke arah dalam itu membentuk pembuluh kayu atau silim dan aktivitas pembelahan kambium ke arah luar itu membentuk pembuluh tapis atau flom nah dalam fase pertumbuhannya aktivitas kambium ke arah dalam ini akan jauh lebih banyak daripada aktivitas kambium ke arah luar oleh karena itu kalian pasti sering menemukan kayu pada batang dan akar itu akan jauh lebih tebal daripada kulitnya karena memang aktivitas kambium ke arah dalam membentuk pembuluh kayu itu akan lebih banyak seperti itu ya oke kemudian kita bahas tentang jaringan meristem berdasarkan posisinya pada tubuh tumbuhan gitu ya nah kalian bisa lihat tumbuhan di sebelah kiri itu ibarat tumbuhan di kotil kemudian tumbuhan di sebelah kanan ini adalah ibarat tumbuhan monokotil ya kalian bisa lihat disitu ada meristem apikal meristem apikal itu terletak di ujung batang dan ujung akar kemudian ada meristem lateral meristem lateral itu terletak di bagian dalam batang dalam hal ini adalah kambium gitu ya kemudian ada meristem interkalar meristem interkalar ini adalah terdapat pada pangkal ruas tumbuhan nah biasanya meristem interkalar ini hanya ditemukan di tumbuhan monokotil begitu ya nah untuk meristem apikal pada ujung batang dan ujung akar nah ini menyebabkan pemanjangan tanaman gitu ya semakin tinggi gitu ya sedangkan untuk meristem lateral ini menyebabkan melebarnya batang atau membesarnya batang sedangkan untuk meristem interkalar ini menyebabkan pemanjangan ruas batang dan pembentukan bunga selanjutnya kita bahas tentang jaringan permanen nah ketika kalian melihat suatu batang tumbuhan ketika kalian belah secara melintang gitu ya secara melintang nah penampangannya akan seperti ini jika kalian lihat melalui mikroskop nah kalian bisa lihat di lapisan paling luar itu ada jaringan epidermis nah jaringan epidermis ini sama dengan jaringan pelindung ya nah disini saya gambarkan atau beri warna kuning kemudian ada juga jaringan penguat saya gambarkan atau beri warna warna biru muda yaitu meliputi kolenkim dan sklerenkim kemudian ada juga jaringan dasar nah saya beri warna pink disitu nah disitu kalian bisa melihat ada empulur empulur itu terdiri dari jaringan dasar kemudian ada kortex juga yang terakhir ada jaringan pengangkut nah saya beri warna hijau disini yaitu meliputi silim dan float selanjutnya kita bahas yang pertama yaitu jaringan pelindung atau epidermis jaringan epidermis ini tersusun dari salsa liang menutupi permukaan organ akar batang, daun, buah, biji, bunga jadi semua organ itu dilapisi oleh epidermis nah ciri-cirinya yaitu terdiri dari selapis sel saja kemudian tersusun dari sel-sel yang sangat rapat sehingga tidak ada ruang antar sel kemudian bentuk selnya bervariasi bisa tubular, manjang, atau heksagonal gitu ya nah kemudian selnya ini memiliki banyak vakuala dan protoplasma ketebalan dinding selnya berbeda-beda biasanya pada biji atau daun konifer ini dinding selnya ini sangat tebal gitu ya kemudian pada tubuhan serofit nah tubuhan serofit ini adalah tubuhan yang hidup pada daerah kering gitu ya nah pada tubuhan serofit dinding sel epidermisnya ini dilapisi oleh kutikula yang mengandung endapan lilin nah endapan lilin ini berfungsi untuk menjaga kelembapan dari permukaan organ tersebut sehingga dapat mengurangi penguapan nah selanjutnya epidermis ini ternyata memiliki beberapa modifikasi yang pertama ada stomata nah stomata ini berfungsi untuk respirasi sel luar masuknya CO2 dan O2 selain itu juga berfungsi sebagai transpirasi gitu ya untuk penguapan kemudian ada juga yang namanya emergensia nah emergensia ini merupakan tonjolan dari tonjolan yang terbentuk dari jaringan epidermis atau jaringan di bawah epidermis nah contohnya emergensia ini kita temukan pada duritempel pada batang tanaman mawar selain itu rambut-rambut pada buah rambutan nah itu termasuk emergensia selain itu juga tonjolan pada buah gajubung kemudian ada juga yang namanya spina spina atau duri nah untuk spina atau duri ini merupakan tonjolan yang terbentuk dari stel gitu ya jadi terbentuknya ini lebih dalam gitu ya asal usulnya lebih dalam nah biasanya kalian bisa menemukan spina ini pada batang bunga bougainville atau bunga kertas nah kalian bisa lihat durinya itu termasuk spina gitu ya bukan emergensia nah bagaimana caranya kita membedakan emergensia dan spina nah biasanya emergensia ini akan mudah dilepaskan gitu ya seperti contohnya duritempel pada mawar ini akan jauh lebih mudah dilepaskan daripada duri pada batang bunga bougainville gitu ya kemudian ada sel kipas atau sel buliform jadi sel kipas ini berfungsi untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan gitu ya jadi sel kipas ini biasanya kalau misalkan di musim panas gitu ya sel kipas ini akan mengeluarkan airnya atau dalam kata lain yaitu mengalami penguapan gitu ya mengeluarkan kandungan air dalam sel kipas nah hal ini menyebabkan sel kipas ini akan mengerut ketika sel kipas ini mengerut maka daun akan menggulung gitu ya nah ini menyebabkan dapat mengurangi penguapan gitu kemudian ada sel kersik nah sel kersik ini menyebabkan struktur keras pada batang tebu selain itu juga ada litokis trichoma dan filamen untuk filamen ini berfungsi untuk menyimpan air dan mengikat oksigen biasanya filamen ini ditemukan pada akar tanaman gantung gitu ya atau akar gantung gitu selanjutnya yaitu jaringan dasar atau parenkim nah jaringan dasar ini adalah jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi yang bervariasi nah fungsinya adalah mengisi sebagian besar bagian tumbuhan kemudian juga pada buah ini berperan sebagai penyimpan cadangan makanan nah ciri-cirinya yaitu terdiri dari sel-sel yang hidup kemudian berukuran besar berdinding sel tipis umumnya berbentuk polihedron kemudian memiliki inti sel dan banyak vakuola memiliki ruang antar sel dan bersifat meristematik nah jaringan parenkim ini ada beberapa macam gitu ya ada parenkim asimilasi parenkim asimilasi ini mengandung kloroplas karena dia berfungsi untuk fotosintesis ya kemudian ada parenkim penimbun parenkim penimbun ini biasanya kita temui di buah nah itu kan penimbun cadangan makanan seperti itu kemudian ada parenkim air nah parenkim air ini fungsinya menyimpan air biasanya kita temui pada lidah buaya itu kan dagingnya itu kan tebal ya nah itu terdiri dari parenkim air kemudian ada juga parenkim udara atau disebut sebagai airenkim ini biasanya kita temui pada batang eceng gondok nah ini berfungsi untuk penyaluran oksigen penyaluran udara atau menyimpan udara seperti itu kemudian ada parenkim pengangkut dan parenkim penutup luka atau biasa disebut juga sebagai felogen gitu ya selanjutnya kita bahas tentang jaringan penyokong atau penguat nah jaringan penyokong ini adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan fungsinya pada intinya dia untuk menguatkan batang dan daun tumbuhan gitu ya nah di jaringan penyokong ini ada dua macam ada kolenkim dan juga ada sklerenkim untuk kolenkim ini ciri-cirinya yaitu sel-selnya masih hidup sedangkan untuk sklerenkim terdiri dari sel-sel yang sudah mati kemudian ukuran dan bentuk sel sklerenkim itu beragam gitu ya kemudian penebalan dinding tidak merata ini pada kolenkim sedangkan untuk sklerenkim ini dindingnya ini sangat tebal gitu ya bedanya seperti itu kemudian pada kolenkim ini isi selnya ini dapat mengandung kloroplas dan ranin kemudian pada sklerenkim ini tidak mengandung protoplas ya kemudian terdapat dua jenis yaitu serabut sklerenkim dan sklerate atau sel batu nah disini kalian bisa lihat ini ada gambar perbandingan ya untuk yang pertama yang paling kiri itu ada parenkim kemudian yang tengah itu ada kolenkim dan yang paling kanan itu ada sklerenkim nah untuk kolenkim dan sklerenkim kalian lihat untuk yang kolenkim itu dinding selnya itu memang tebal tapi penebalannya tidak merata gitu kan biasanya penebalannya hanya terjadi di ujung-ujung selnya gitu ya sedangkan untuk sklerenkim nah penebalan dinding selnya ini sangat merata gitu sangat tebal kalian bisa lihat warna ungu itu adalah dinding selnya gitu ya kalian bisa lihat disitu cukup tebal ya kan oke selanjutnya yaitu tentang jaringan pengangkut atau silem dan flom jaringan pengangkut tentu fungsinya untuk mengangkut air garam-garam mineral sisa-sisa atau hasil dari fotosintesis ya kan sekarang strukturnya nah untuk silem ini terdiri dari sel mati dinding selnya tebal mengandung lignin sedangkan untuk flom ini selnya ada yang hidup juga ada yang mati seperti itu nah fungsinya untuk silem ini sering kita bahas di SMP juga sudah kita pelajari ya nah untuk silem ini berfungsi untuk mengangkut air garam-garam mineral dari akar menuju ke seluruh bagian dari tubuhan gitu ya khususnya daun sedangkan untuk flom berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh-tubuhan itu sendiri kemudian komponen pembentuk silem ini ada unsur tracheal kemudian serabut silem dan parenkin silem sedangkan untuk komponen pembentuk flom ini ada unsur tapis sel pengiring kemudian ada serat flom parenkin flom dan sel albumin nah kalian bisa lihat gambarnya disitu ada silem dan flom diantara silem dan flom ada kambium gitu ya selanjutnya kita bahas tentang tipe-tipe berkas pengangkut nah tipe-tipe berkas pengangkut ini ada bermacam-macam disini ada 6 tipe nah kita pertama bahas yang bagian tengah dulu tipe kolateral tipe kolateral tipe kolateral ini ada 2 tipe kolateral terbuka dan tertutup untuk tipe kolateral terbuka diantara flom dan silem itu terdapat kambium di tengah-tengahnya sedangkan untuk tipe kolateral tertutup diantara flom dan silem itu tidak terdapat kambium gitu ya kalian bisa lihat di gambar ini yang warna kuning itu adalah flom dan yang warna merah atau orange itu adalah silem gitu ya kemudian kita bahas tentang tipe konsentris nah konsentris ada 2 amfikribal dan amfifasal untuk yang amfikribal nah amfikribal ini bagian tengahnya itu adalah silem dan silem ini dikelilingi oleh flom gitu ya sedangkan untuk yang konsentris amfifasal nah di bagian tengah ada flom dan flom ini dikelilingi oleh silem gitu ya oke selanjutnya tipe bikolateral bikolateral ini susunannya seperti itu jadi yang pertama ada flom luar kemudian di tengahnya ada silem dan di dalam itu ada flom lagi seperti itu kemudian untuk tipe radial nah tipe radial ini susunannya silem dan flom ini berselang-seling gitu ya jadi silem flom silem flom terus mengikuti jari-jari lingkaran berkas pengangkutnya seperti itu ya oke mungkin cukup sampai disini dulu penjelasan dari tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan semoga penjelasan ini jelas ya dan bermanfaat bagi kita semua jika ada pertanyaan terkait materi ini kalian bisa tanyakan di kolom komentar dan jangan lupa like video ini kemudian subscribe bagi yang belum subscribe dan komen dan share video ini ke teman-teman kalian agar video ini jauh lebih bermanfaat lagi seperti itu ya oke saya akhiri terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati